Intro Mencoba Star United umumkan nomor punggung dari Joshua Zirzi Teka teki mengenai nomor punggung dari Joshua Zirzi di Mencoba Star United kini telah terungkap Sang striker resmi mengenakan nomor punggung 11 di Mencoba Star United Zirzi mewarisi nomor punggung 11 dari rekan steamnya yakni Rasmus Holon Lenny Euro bakal absen dalam 11 pertandingan MU Barbaro ini telah memastikan berapa lama Lenny Euro akan absen setelah rekrutan anjar tersebut menjalani operasi untuk citera kakinya Lenny Euro kemungkinan akan absen setidaknya dalam 10 pertandingan pertama Liga Premier Inggris Yang meliputi Liverpool di kandang di tanggal 1 September Tottenham di tanggal 29 September Dan kemudian Aston Villa di tanggal 5 Oktober Kemudian terakhir ada Chelsea di kandang di tanggal 2 November Moises Casiedo Akui sempat tertekan di Chelsea Moises Casiedo sempat dalam situasi sulit di awal kedatangannya di Chelsea Namun kini ia mulai lepas dari hal itu dan yakin performanya bakal membaik di musim ini Diketahui pada musim perdanaannya di Chelsea Casiedo gagal menjawab ekspetasi dari nilai transfernya yang terbilang sangat fantastis Pemain 22 tahun ini hanya mampu membawa 1 gol dan 3 asis Dalam 35 laga di Liga Inggris di musim lalu Casiedo mengakui bahwa masa-masa awalnya di Chelsea begitu berat Pasalnya tekanan dari si biru jauh lebih besar ketimbang saat membela Brighton Ganti nomor punggung Oleksandr Cicengko pastikan bertahan di Arsenal Oleksandr Cicengko nampaknya akan tetap bertahan di Arsenal di musim panas ini Setelah ia memutuskan untuk mengganti nomor punggungnya pada musim yang baru Cicengko beralih dari nomor punggung 35 ke nomor punggung 17 Yang ditinggalkan oleh Cedric Suarez Diketahui Cedric Suarez sendiri memutuskan henggang dari Arsenal saat kontraknya berakhir Arne Slott ogah bahas masa depan dari Trent Alexander-Arnold Manager baru Liverpooliannya Arne Slott mengaku ogah bicara tentang masa depan dari Trent Alexander-Arnold Yang tidak peduli dengan nomor yang menyelimuti bag tersebut Slott menegaskan ia lebih peduli melihat kemampuan dari Trent Alexander-Arnold secara langsung Dan caranya beradaptasi dengan taktiknya nanti Hensi Flick sudah puas dengan skuad dari Barcelona saat ini Back Barcelona yang dijulis kondi mengungkapkan pelatihnya Yanni Hensi Flick Sesatinya sudah puas dengan skuad dari Blaugrana pada saat ini Kondi juga mengatakan bahwa cara melatih dari Hensi Flick kurang lebih mirip dengan pelatih terdahulunya Yakni Xavi Hernandez Minta gaji tinggi Deal Roku ke Arab Saudi kini batal terjadi Ada kabar yang menyebut jika Vitor Roku batal merapat ke Arab Saudi untuk mentas di musim depan Namun sayangnya deal tak terrealisasi Lantaran permintaan gajinya yang dinilai terlalu tinggi untuk direalisasikan Laporan dari diaris form claim Jika mereka siap mengucurkan dana mencapai 40 juta euro kepada Barcelona untuk bisa mendatangkan sang pemain Namun ada kabar yang menyebut bahwa Roku menolak tawaran dari klub Arab Saudi tersebut Bukan lantaran ia akan bermain Namun karena penawaran kejinya yang mereka buka terlalu sedikit Premdias cetak gol, The Blues lagi-lagi kalah Real Madrid beradaban dengan Chelsea pada laga pramusim pada Rabu 7 Agustus 2024 Pada duel di Stadion Bank Amerika tersebut, Real Madrid memenangkan laga dengan skor akhir 2-1 Gol Real Madrid disetakan oleh Lucas Vazquez di menit ke-19 dan juga Premdias di menit ke-27 Sementara Chelsea memperkecil kedudukan melalui aksi dari Nonima 2G pada menit ke-39 Bagi Chelsea ini merupakan kekalahan ketika mereka pada laga pramusim Sebelumnya si biru kalah dari Celtic 1-4 dan juga Man City 2-4 Rossoneri menang adu penalti atas Barcelona Barcelona dana simpelan beradaban pada laga uji coba di Mienti Bank Stadium Dimana skor akhir di waktu normal adalah 2-2 A9 sudah unggul 2 gol dalam 15 menit pertama Jovic membuka keunggulan tim red yang ke-10 Dikuti dari gol polisi ke-5 menit kemudian Persa kemudian membalas lewat 2 gol dari Robert Lewandowski Dan skor 2-2 tak berubah sampai waktu normal Dan laga pun dilanjutkan lewat adu penalti A9 diketahui menang 4-3 di babak adu tostosan tersebut Setelah Mikhail Fayy sebagai penedang ke-6 Barcelona gagal mengeksekusi Bayer Munchen mantap lepas Alfonso Davies di musim panas Bayer Munchen ingin melepas Alfonso Davies di musim panas ini Setelah memutuskan untuk tidak menawarkan kontrak baru kepada sang back kirinya tersebut Dan kini Real Madrid adalah klub yang paling sering dukungkan dengan Alfonso Davies WSM konfirmasi keberhasilan datangkan Guido Rodriguez WSM United telah menguamkan rekrutan ketika mereka di musim panas tahun ini Setelah mengkonfirmasi kedatangan dari Guido Rodriguez WSM resmi mendatangkan Guido setelah kontraknya berakhir di musim panas ini Pemenang Piala Dunia berusia 30 tahun itu meninggalkan Sevilla setelah 4,5 tahun di sana Justin Hoopner akan senasib seperti Elkan Bagot Hoopner sudah masuk ke dalam skat utama di musim yang lalu untuk beberapa lagia Namun cuma jadi cadangan di Wolverhampton Namun kini dikabarkan bahwa Hoopner justru sedang jalani latihan bersama klub Norwegia Yakni Norcoving IFK Norcoving punya opsi meminjam beberapa pemain dari Wolverhampton Dan Wolverhampton pun dikabarkan senang hati meminjamkan beberapa pemain mudanya Demi menambah pengalaman Leicester City ikuti login dalam perpuran winger milik Liverpool Klub-liki Inggris yakni Leicester City dikabarkan sudah melakukan pendekatan kepada Liverpool Untuk membahas transfer dari Fabio Carvalho Namun Fabrizio Romano menyebut pihak Leicester City juga sudah menghubungi pihak manajemen Liverpool Namun laporan itu menyebut bahwa Liverpool tak tertarik untuk meminjamkannya lagi ke klub yang lain Di musim panas 2024 ini Fabio Carvalho tampil apik bersama Liverpool Carvalho menciptakan gol di lega melawan Arsenal dan juga ketika berhadapan dengan MU Manchester United kibarkan pendirian putih untuk transfer dari Manuel Ugarte Ada kabar terbaru terkait ketertarikan dari Manchester United terhadap Manuel Ugarte Setan merah dilaporkan mulai mundur perlahan dalam perburuan gelandang PSG tersebut Datratik melaporkan saat ini proses negosiasi antara MU dan juga PSG untuk transfer Ugarte berjalan cukup alon MU pun dikabarkan mulai mencari opsi alternatif lain yang lebih terjangkau Dan mereka sudah memetakan beberapa nama yang kabarnya masuk ke dalam rencana mereka Mats Hummel didekati oleh klub dari Liga Premier Inggris Big German yakni Mats Hummel didekati oleh klub Liga Inggris Diketahui kontrak Hummel dengan Borussia Dortmund sudah habis di musim panas ini Dan dia pun dikatkan dengan beberapa klub yang lain Dari Italia ada Komo yang meminati jasa dari Mats Hummel Tetapi kini ada minat klub dari Liga Inggris yakni Bregton Manajer baru Bregton Yanni Fabian Herschelher dikabarkan menginginkan sang peg pengalaman Jerman tersebut Dibuang MU, Anthony Martial bakal mengadu nasib di Italia Adakah berbaru mengenai masa depan dari Anthony Martial? Mantan penyerang dari Manchester United tersebut dilaporkan akan melanjutkan karirnya di Italia pada musim depan Dilasnya dari Sketsport, klub seri A yang bermanat menggunakan jasa Marsial di musim panas nanti adalah Atalanta Jika sang penyerang bersedia turun gaji, maka ia bakal segera bergabung dengan klub Atalanta Diketahui lah dia tidak sanggup membayar gaji di MU yang berada di angka 200 ribu pounds per beganya Tes medis hari ini, Manchester United segera perkenalkan rekrutan ketika mereka Manchester United nampaknya akan menutaskan satu transfer dalam waktu yang dekat ini Setelah merah dilaporkan akan mengamankan striker muda Arsenal yakni Cido Obi Martin Obi Martin merupakan salah satu wonderkid terbaik Arsenal berposisikan sebagai striker Di musim lalu, ia berhasil mencetakkan 32 gol bagi tim muda Arsenal Sang striker dijanjikan celur fast track ke tim utama Manchester United Yang diplod sebagai striker ketika Manchester United di musim yang baru nanti Julien Alvarez pecahkan rekor penjualan termahal milik Manchester City Manchester City akhirnya sepekat melepas Julien Alvarez ke Atletico Madrid Kepindahan Alvarez tersebut memasakkan rekor penjualan termahal milik Manchester City Dibeli City dari River Plate seharga 21 juta euro Kini Atletico Madrid menyebabkan di biaya transfer dengan total mencapai 95 juta euro Rinjanya adalah 75 juta euro dalam bentuk uang cash dan 20 juta euro dalam bentuk bonus Diketahui sebelumnya, rekor penjualan termahal Man City sebelumnya dipegang oleh Raheem Sterling Finger asal Inggris tersebut dibeli Chelsea seharga 56,2 juta euro pada musim bonus 2022 Atletico Madrid siap melepas Omerodion ke Chelsea Atletico Madrid dikabarkan siap melepas striker muda masa depannya Yani Samu Omerodion ke Raksasa Liga Inggris Yani Chelsea Setelah mereka menyepakati nilai transfer sebesar 45 juta euro Untuk bisa memboyang pemain asal Spanyol tersebut menuju Stempo Bridge Omerodion akan menjadi striker muda kedua yang didatangkan Chelsea dari La Liga di musim panas ini Setelah Maguweo yang didatangkan dari Barcelona dengan nilai transfer mencapai 6 juta euro Julian Alvarez datang, Anton Griezmann pilih Henggang Atletico Madrid resmi mendatangkan penyerang Alexander Sorlot Dan mereka juga kini telah mendatangkan Julian Alvarez harga 95 juta euro Praktis nama Anton Griezmann dalam skot asuan dari Diego Simeone tidak lagi dibutuhkan Dan opsi pindah ke MLS membuatnya tampak realistis untuk saat ini Jika Griezmann memutuskan pindah ke Los Angeles FC Griezmann juga akan bersatu kembali dengan rekan timnya di Timnas Perancis Seperti Oliver Giroud dan juga penjaga gawang Hugo Lloris Barcelona pulangkan Dani Olmo dari RB Leipzig Klub La Liga Spanyol Barcelona nampaknya akan segera menuntaskan pembelian pertama mereka di musim panas ini Alib Lugrana berhasil mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig untuk transfer dari Dani Olmo tersebut Romano melaporkan bahwa Barcelona harus membayar sekitar 55 juta euro kepada RB Leipzig untuk transfer Olmo Sang gelandang menekan kontrak berdurasi 4 tahun Sehingga ia akan membela Barcelona hingga tahun 2030 mendatang Lebakan Manuel Gartney Manco Star United beralih ke gelandang AS Monaco Klub Liga Inggris Manco Star United dilaporkan mulai mengubah haluan transfer mereka Setan merah kini mulai serius untuk mengejar Yosovo Fovana dari AS Monaco Sky Sports German melaporkan bahwa Manchester United saat ini sudah menghubungi pihak dari Fovana Dikabarkan Monaco menginginkan sekitar 40 juta euro untuk jasa sang pemain Saat ini proses pembicaraan kedua tim masih terus berlanjut Namun pihak Fovana dilaporkan cukup antusias dengan kans untuk bisa bergabung dengan setan merah di musim depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.